Halo teman-teman, selamat datang kembali di MufasaCAD dengan AutoCAD tutorial bagaimana menggunakan Champer Comment dalam objek 3D dan jangan lupa subscribe channel kami, Anda bisa klik di sini dan klik OK selanjutnya, aktifkan notifikasi, cek list dan klik save untuk mendapatkan tutorial baru kami oke, kita mulai sekarang, buka aplikasi AutoCAD software pertama saya akan membuat box 3D, Anda bisa klik box di sini dan saya akan membuat box di sini dan bergerak ke atas untuk menggunakan Champer Comment dalam model 3D ini Anda bisa klik Champer kemudian, Anda bisa pilih Edge saya akan pilih Edge ini Anda bisa klik Next Option saya akan pilih Top Plane ini dan Anda bisa klik OK ok, sekarang kita menggantikan Base Surface saya akan menggantikan Distance 1 ok, untuk kedua saya akan memberikan 3D dan klik OK sekarang Anda bisa pilih Edge untuk Champer saya akan pilih Edge ini dan klik OK kita sudah menggantikan Champer Distance mulai dari poin ini ke poin ini dan mulai dari poin ini ke poin ini Anda juga bisa menggunakan Loops option untuk Champer surrounding edge ok Anda bisa klik Champer Enter dan pilih Edge ini ok, saya akan pilih untuk bottom face dan Anda bisa klik OK Next Distance saya akan menggunakan 1 dan 3 ok, Anda bisa klik L untuk mengaktifkan Loops option Enter seterusnya Anda bisa pilih Edge ini akan menggunakan otomatis pilih semua Edge di bawah dan Anda bisa klik Enter untuk Champer objek ini ok ok, ini sangat mudah untuk menggunakan Champer Command dan saya pikir ini cukup hari ini untuk Autocad tutorial basic bagaimana menggunakan Champer di 3D Solid jika Anda mempunyai pertanyaan tentang tutorial ini Anda bisa komen di bawah video ini dan sampai jumpa di Autocad basic tutorial dan sampai jumpa di video terima kasih 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 terima kasih